Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi dalam BNS Mirror Takeover bersama saya Hilmi Moksen. Karena percaya atau tidak, mereka ada. Fenomena soal kisah mistis, baik itu di Kupang, Indonesia, atau negara-negara lainnya, selalu terdapat rumah yang angker. Kali ini kita akan membahas 5 rumah paling angker di dunia. Kira-kira apa yang menyebabkan rumah ini berhantu sehingga menjadi menyeramkan dan angker. Rumah yang pertama adalah Gisbert Domerhaus di Amsterdam. Domerhaus merupakan rumah hantu yang terletak di Jalan Amstel 216 Amsterdam. Konon rumah bertingkat ini memiliki noda darah yang tak kunjung kering sepanjang tahun. Kira-kira apa yang menyebabkan darah tidak kering sepanjang tahun di rumah itu. Bahkan rumah ini itu dibangun sejak tahun 1671. Dahulunya dihuni oleh seorang pengusaha sabun yang bernama Domer sampai ia wafat. Kemudian rumah ini digunakan sebagai rumah jabatan wali kota. Cerita horor rumah ini pun dimulai dari kisah tragis seorang pejabat wali kota yang bernama Konrad Van Bonnigen. Setelah terpilih menjadi wali kota selama enam periode berturut-turut, Konrad ditimpa masalah akibat kasus rumah tangga dan skandal politik yang membuat dirinya dipecat serta mengalami kebangkrutan total. Ditambah lagi dengan sang istri yang meninggalkannya sehingga kondisi kejiwaannya semakin tidak stabil. Ia pun mulai depresi dan menggambar grafiti di sekitar rumahnya menggunakan darahnya sendiri. Yes, dia melukai dirinya sendiri karena kejiwaannya sangat terganggu. Grafiti yang digambarkan oleh Konrad ini berisi aksara Yahudi, simbol binatang, serta beberapa simbol kabalah yang tak dapat diterjemahkan oleh siapapun. Larut dalam kondisi kejiwaan yang tak menentu, Konrad wafat di tahun 1693. Sejak kematiannya banyak kabar heboh dari warga sekitar yang mengaku melihat penampakan Konrad di sekitar rumah tersebut. Yang lebih menyeramkan adalah ternyata grafiti darah Konrad juga masih terlihat dan tak mengering hingga saat ini. Rumah selanjutnya adalah Borley Rectory yang ada di Inggris. Borley Rectory pertama kali dibangun pada tahun 1863. Di situ sebuah biara tua. Menurut cerita rakyat setempat, konon dulu terdapat seorang biarawati dari biara lain yang jatuh cinta dengan biarawan dari Borley Rectory. Kemudian pasangan itu berusaha untuk kawin lari. Singkat cerita ternyata mereka ditemukan dan dijatuhi hukuman mati. Yaitu sang biarawan dikirim ke tiang gantungan di biara Rectory tersebut. Sementara yang biarawati disegel ke dinding biara dengan hidup-hidup. Disangat mengerikan BNS kuatnya. Konon biarawati inilah yang sering nampak dan muncul sebagai penampakan mengerikan mencari kekasihnya dengan harapan bisa melarikan diri bersama sekali lagi. Rumah yang ketiga yang katanya paling berhantu dan mengerikan adalah Ancient Ram Inn dan lagi-lagi ini ada di Inggris. Untuk BNS kuat yang aku jago mau uji nyali ketemu hantu rumah ini untuk kamu. Ancient Ram Inn itu dibangun tahun 1145. Dulunya digunakan sebagai kegiatan supernatural oleh salah satu sekte aliran sesat. Selain melakukan pemujaan setan, di rumah ini juga dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan ritual pengorbanan anak-anak kecil serta pemanggilan roh-roh jahat. Bayangkan BNS kuat, rumah ini selain sudah digunakan sebagai tempat aliran sesat, pemanggilan roh jahat, bahkan ritual pengorbanan anak-anak. BNS kuat, bayangkan betapa mengerikannya rumah ini apalagi di malam hari. Oleh karena itu, rumah ini tentunya sudah menjadi sarang hantu. Saat ini, bangunan tua Ancient Ram Inn digunakan sebagai tempat penginapan khusus bagi para pecinta horor yang doyan menguji nyali. Apakah kamu salah satu orang yang berani, BNS kuat? Kabarnya para tamu yang menginap di Ancient Ram Inn, kerap melihat penampakan hantu, bahkan mendengar suara-suara mengerikan berupa tangisan dan teriakan yang tak ada ujungnya. Rumah yang keempat kita beralih ke Amerika Serikat, yaitu Feliska X Murder House. Amerika Serikat memang sudah terkenal dengan berbagai kisah horor dalam film-filmnya. Ternyata dalam dunia nyata juga ada rumah yang dipercaya sangat angker di Amerika, walaupun saya yakin tidak bisa mengalahkan hantunya Indonesia. Kisah ini bermula dari keluarga More dan dua tamu yang dibunuh secara brutal pada malam hari yang diperkirakan mereka semua dibunuh dalam keadaan tertidur. Pagi hari itu di sebuah kota kecil bernama Feliska, tepatnya pada tanggal 10 Juni 1912, seorang wanita bernama Mary Peckham yang memperhatikan rumah tetangganya, yaitu keluarga More yang pagi itu sangat sunyi. Yang biasanya rumah keluarga More itu selalu bersuara dan terdapat aktivitas anak-anak ataupun aktivitas rumah tangga normal lainnya. Sebagai seorang tetangga yang peduli, Mary Peckham kemudian mengetuk rumah dari keluarga More namun tidak ada jawaban. Mary Peckham tidak kehabisan akal, ia kemudian menelpon kakak dari More yang kemudian datang kemudian membuka rumah tersebut. Dan didapatinya seluruh keluarga More yang ada di rumah tersebut sekaligus dengan dua tamu malam itu sudah tewas terbunuh. Kondisi mayat yang paling mengenaskan adalah sang ayah yang dikapak di bagian kepala hingga bola matanya hilang. Diduga semua korban dalam keadaan tertidur kecuali Lena. Lena seorang anak yang diperkirakan sempat bangun dan melakukan perlawanan terhadap sang pembunuh pada malam itu. Hal ini terlihat dari lengannya yang terdapat bekas luka mengindikasikan ada tanda perlawanan. Lena juga ditemukan agak jauh dari tempat tidurnya. Sayangnya sampai hari ini identitas pelaku tidak dapat diketahui. Dan rumah Veleska X Mother House menjadi rumah yang tidak pernah ditinggali hingga hari ini dan menjadi tempat penampakan hantu. BNS Squad rumah kelima kali ini kita kembali ke Indonesia. Saya yakin di sekitar kita banyak sekali rumah berhantu. Tapi kali ini kasus rumah berhantu datang dari sebuah rumah mewah yang berada di Surabaya. Dikenal dengan rumah Darmo. BNS Squad rumah Darmo punya banyak kasus bahkan terdengar sampai ke sosial media. Rumah Darmo adalah salah satu rumah yang terbengkalai selama puluhan tahun. Rumah ini tidak ada yang menghuni dan tak ada seorang pun yang tertarik untuk membeli rumah tersebut. Karena konon katanya rumah ini dihuni oleh keluarga yang melakukan pesugihan. Setiap malam Jumat Keliwon keluarga Darmo harus menyerahkan tumbal manusia. Yes, mungkin itu yang menyebabkan mereka punya rumah sebesar itu. Namun suatu hari mereka kehabisan akal dan mereka tidak memiliki tumbal manusia. Sampai akhirnya mereka mengide dan melakukan tumbal hewan. Karena mereka takut terjadinya hal yang menyeramkan. Mereka kemudian berusaha untuk pergi ke luar pulau menggunakan sebuah kapal. Namun kapal pribadi yang mereka tumpangi hingga saat ini lenyap tidak ditemukan. Bahkan ada dua keluarga Darmo yang masih di darat. Namun mereka juga ditemukan meninggal dunia. Mungkin bisa dikatakan bahwa kedua keluarga Darmo tadi dijadikan tumbal. Pengganti dari hewan tadi BNS Squad. Mau melarikan diri tapi tetap saja. Incaran hantu bisa kemana saja. Makanya jangan macam-macam dengan hantu. Karena mereka ada. Sekarang 2023. Rumah ini terbengkalai dan banyak hal mistis terjadi. Rumah megah Darmo dibangun di tanah seluas seribu lima ratus meter persegi. Dan terdiri dari tiga lantai dan sebuah ruangan bawah tanah. Bayangkan kalau rumah itu kita gunakan untuk BNS Squad. Tapi jangan untuk mengejar hantu. Karena keluarga Darmo sudah menghilang. Saat ini rumah Darmo terbengkalai tidak dihuni oleh satu orang pun. Dan banyak kisah mistis dialami oleh tetangga di sekitar rumah keluarga Darmo. Rumah yang sudah nampak usang. Namun anehnya hingga hari ini rumah itu tetap kokoh. Hanya memiliki satu pintu masuk di sisi sebelah selatan. Dan selebihnya halaman rumah sudah ditumbuhi oleh belukar liar yang semakin mengkultuskan nuansa magis di rumah kosong tersebut. Apakah BNS Squad tertarik untuk mampir ke rumah tersebut? BNS Squad itu tadi lima rumah paling mengerikan di dunia ini. Saya rasa sebenarnya masih sangat banyak rumah mengerikan bahkan mungkin rumah di sebelah rumah kamu. Perhatikan dan dengarkan. Karena mereka ada di sekitar kita. Jangan lupa untuk terus dukung channel Youtube Bawang Non-Stop. Like, comment, dan subscribe. BNS Mirror, percaya atau tidak? Preka, ada.